Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh selamat siang pagi sore atau malam kalian dimanapun berada yang menonton channel ini ya channel ini baru kita kenalan dulu mungkin nama channel ini ayo gas kedepannya kita akan membahas tentang modifikasi roda 2 seperti ini modifikasi motor atau mungkin review motor atau mungkin lifestyle juga akan kita selingin dengan lifestyle untuk trend-trend terbaru di Indonesia dan mungkin ke depannya juga akan ada konten jalan-jalan atau hiling-hiling ya seperti itu dan channel ayo gas ini ada segmennya jadi untuk segmen kali ini episode pertama kali ini kita akan review motor rakyat atau remora di depan saya kali ini sudah ada vario super old detailnya seperti ini ya temanya kayak dead father tapi nggak terlalu hitam gitu ya jadi ini mungkin temanya lebih ke sunset ada orangnya dek itemnya seperti itu Hai vario super old ini dulunya sebelum diubah menjadi Hai modifikasi proper untuk harian set ke seperti ini adalah Hai banyak vario tekno vario tekno tahun 2012 warnanya dulu merah ini milik rekan kami yang bernama hamdan rojok ya kita celaya Hai untuk dari kokpitnya dari atas kita akan bahas di sini ya mungkin biar urut atas depan dulu baru ke belakang untuk atas depannya ini kita mulai vario ini menggunakan Hai sepion dari PCX PCX lokal tahun 2022 ada pun obahan di bagian kokpit lainnya yaitu untuk ini ini alis bidumeternya sudah diganti warna hitam untuk tombol-tombolnya juga udah ada saklar 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 ya sudah seperti ini juga ada ubahan Hai untuk mungkin ini vario Vietnam kali ya nggak begitu paham di misalnya ada yang paham komen di kolom komentar aja lalu untuk mikanya juga sudah diganti ini terlihat sangat bening ya untuk kebahan lainnya mungkin di bodi kasarnya yang sini ini juga sudah diganti dengan merek win kalau win terkenalnya untuk Honda itu cukup presisi ya lalu untuk ubahan lainnya tidak ada yang di bagian kokpit mungkin itu saja Oh kita merebet ke bagian kiri-kanannya aja bagian kiri-kanannya ini untuk bandulnya sudah menggunakan custom yaitu CNC sini ada tulisannya yang kiri terlihat dari di yang rcb lagi 55 kiri kanan sama bersih juga lalu ke depan enggak ada uban di bagian batok kepalanya agak terang ya guys matahari lalu untuk kebawah disini kayaknya di smoke plastik aja jadi bukan asli smoke ya di smoke plastik untuk senya untuk projinya setelah headlamp utamanya atau lampu depannya sudah menggunakan Proji Projinya ini bilet WST hypcar ya untuk shortnya atau untuk dalamnya itu BMW besarnya Watties ya 30 Watt ya ini cukup terang ya semalam hari kemarin sudah pernah pergi sama Mas Hamdan ini memang kalau di belakang pas malam hari seperti itu sangat terang banyak motor lewat ya guys karena memang reviewnya di pinggir jalan tadi Mas Hamdan juga sempat ngoment ya kenapa belum dicuci tapi di review nggak apa-apa untuk episode kali ini memang natural aja jadi natural aja kita langsung ambil syutnya itu nanti juga akan berlanjut untuk pembahasan harganya ya guys misal ada yang tanya-tanya biletnya harga berapa velgnya harga berapa nanti di part 2 seperti itu lalu kita ke bawah dulu selebornya masih selebor orinya super old ada di sini ada ubahannya kali pernya masih pakai ini sini bawaan ini kayaknya terus berikutnya tentu aja diganti berikut untuk kalibernya karena ini guys sudah menggunakan floating ya mereknya lokal ini enggak ada mereknya guys lalu masternya yang di atas masih ori juga tuh masih ori ya guys terus untuk selangnya terlihat jelas di sini dia pakai TDR untuk harganya bakalan kami spil di episode 2 ya untuk remora review motor rakyat episode 2 nya di tetap aja pantangin terus bisa ada yang mau didayakan didayakan di kolom komentar untuk bagian bawah Hai bagian bawah velgnya ini menggunakan verosi yang sudah di ripen menggunakan diton orang krediton ya di orang krediton cukup familiar mungkin temen-temen pecinta medik mirip sekali dengan velg export atau kingspade seperti itu lalu untuk banyak menggunakan swallow Oh sorry ukuran yang depan itu 185 yang belakang sebelah sini 215 ya lalu untuk banyak menggunakan swallow yang depan itu swallow tipe eh i slash ya swallow slash 90 per 80 jadi cukup gambar untuk komponnya normal ya komponnya normal jadi untuk Oh sorry agak soft mungkin untuk harian mencengkram panas dan hujan itu cukup bagus band ini kalau kata Mas Hendan lanjut ke bagian tengah dan belakang tengahnya enggak pakai karpet Mas Yori bodi kasarnya repennya sebagian kayak gini ya enggak papa ini nanti diri penulang aja bisa sembuh lalu cover joknya lokal cover joknya lokal cuma ada motifnya seperti ini ini bukan busanya ya tapi cuma motif jahitannya aja atau motif embos embos di cover joknya ini aja untuk belakang repen warna hitam selanjutnya bodi halus keseluruhan ini sudah diganti atau diri pen menggunakan warna hitam merah hitam glossy nah ini kita belosi guys ya lalu untuk emblemnya klik selanjutnya ada pekerjaan belakang Gustafnya seperti ini tuh kaset air lalu ini emblem-embleman ESP Plus ya depan tadi juga ada emblem-embleman Prestige seperti ya anak-anak medik pasti tidak se-familir untuk Kickstarter yang sudah dicopot sama masam dari dan dia pede dengan kemampuan akinya akhirnya sudah sudah cukup mumpuni ya guys jadi pede aja untuk lepas eh Kickstarter tampilan pun juga kelihatan lebih clean seperti itu lanjut ke bagian belakang velg verosinya juga di tema senada dengan depan tadi di ton orange ukuran 215 kalau untuk banyak Razor XP ya ke itu plus dari brand Swallow juga soft kompon ini kayaknya kalau nggak medium kompon untuk ukurannya 100 per 80 ya seperti itu lalu untuk bagian ke belakangnya belakang stop lemnya masih pakai stop lemori jadi belum running ya guys dan untuk kelistrikan di motor ini perlu diketahui bahwa sudah full LED karena depannya pakai Proji dan untuk sensinya itu lednya sudah diganti juga pakai luminous nine kayaknya aku bagian bawah sini ini kaset air ori tapi dibobok aja kopi CMS untuk saringannya lehernya juga di custom seperti ya guys keleheran cacing untuk covernya masih ori and capnya and cap Vietnam yang non-name ini terus lanjut ke bagian cover radiatornya dia sudah pakai kayak gini ya variasi seperti ini dan untuk lainnya mungkin cukup ya untuk kotor ini ubahnya seperti itu sudah cukup proper untuk harian ini digunakan kerja oleh Mas Hamdan Hai misal ada yang kurang atau belum sempet ke review nanti teman-teman bisa komen aja bisa ditanyakan lalu untuk untuk harga-harganya berapa-berapanya nanti akan kita bahas di part dua seperti itu kita coba hidupkan saya guys karena review motor tidak tidak lengkap tanpa cekson sebentar guys kayaknya ini ya perlu perlu kiri guys seperti ini tak taruh sini dulu ya guys nah ya maafkan guys karena masih masih tidak tidak ada tripod jadi kalau tidak ada kalau tidak ada di bawah ini halus sekali seperti ini proginya mau dinyalakan nggak ya guys ya untuk lampu kotanya seperti itu biletnya biru seperti itu ya guys lalu untuk full penerangannya seperti agak silau sih guys tapi nanti bisa disesuaikan aja bilang di kota banget ya kayak gini misal nanti masuk ke jalan agak jelek tesor ya agak jelek dan sepi kayak gini sepi bisa di langsung di full kayak gini gitu Oh terang banget ini sumpah setelah anak uji terangkali guys tuh 30W untuk laksonya tak kurangnya ya guys sebetulnya lebih nanti coba mungkin ada modifikasi lebih lanjut dari Mas Hamdan sennya seperti itu guys sudah diganti tipe dua kali kedip yang kiri ternyata handle-nya susah guys sen kirinya cukup susah ini perlu diganti juga sebetulnya ada tok logo hazardnya tapi mungkin baru of you guys seperti itu kalau di kan baca guys siang-siang banyak-banyak yang lewat nanti enggak dengar guys ngomong apa seperti itu jadi biletnya sangat terang dan juga menurut saya pribadi ini sudah proper sekali ya guys untuk harian atau untuk matching juga sudah oke banget touring pun juga kemarin ini ini untuk kiriannya kayaknya sama ah Mas Hamdan itu bernia pakai PCCBU ya lalu pulih depan juga sudah diganti untuk rollernya pakai 10 rata kalau temen-temen yang penasaran roller 10 rata itu gimana rasanya mungkin kedepannya bakal kita coba ini juga ya guys selerasinya mantap baris ya karena bawaannya itu dianggap belasan ya guys jadi udah turun banyaknya roller ya boleh dibaca sudah ganti jadi atasnya tetap misi seperti itu untuk review motor rakyat atau remora episode satu kali ini untuk saya sendiri pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di segmen berikutnya part berikutnya dan jangan lupa untuk sudah pertanyaan atau semua kritik saran kita langsung aja klik di kolom komentar di bawah Hai selamat beraktivitas Terima kasih.